Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di channel gue Alkin Di Akbar Lagi di gunung Oke, gue langsung aja nanya ke sumbernya Nah ini Pak Aryawan Penduduk asli sini ya Dari mana Pak Aryawan? Seloboyolali Seloboyolali ya, kecamatan ya? Iya, kecamatan selo Nah disitu tuh ada gunung, gunung apa Pak Ary? Gunung Merapi Oke, gunung Merapi ya Lahan luar dari Gunung Merapi Jadi katanya kalau lahar keluar nih saat Merapi lagi aktif ya Ini dari sini nih temen-temen nih, oke? Nih aktif dari sini keluar laharnya ya Nah disitu ada gunung Merbabu Nah ini sayangnya tuh saya nyampe sore ya Mau jam 6 jadi udah mau mulai kabut tuh ya Udah mulai kabut itu Merbabu tuh Merbabu Yang biasa-biasa buat mendaki gunung Temerbabu disitu Nah, kalau disini namanya gunung Merapi Yang kalau aktif itu suka ada laharnya nih Yang masuk berita Nah ini lagi gak aktif ya? Gak aktif Oke, lagi gak aktif Oke, jadi Kita kalau mau kesini menempuh berapa? 15 kilo dari Boyolali 15 kilo dari Boyolali Dari kota Boyolali ya Oke Arah barat Jadi ini? Semus Magelang Semus Magelang Kalau kesana terus nih Kita kalau lurus kesana terus Magelang Arah Magelang ya Arah Magelang Jadi kita dari Boyolali ke arah barat Jadi ini tempatnya Boyolali paling barat ya Ya, betul Boyolali paling barat Kecamatan Seloh Nah, disini diapit oleh dua gunung Yaitu gunung Merapi dan Merbabu Nah, kebetulan saya Oh, gak sangat kebetulan nih Gak sangat kebetulan Saya datangnya itu pas Sore ya Pas sore Jadi udah mau berkabut nih Itu gak kelihatan Merbabu Ya Tapi kalau misalnya Orang mau mendaki gunung itu Dari malam ya justru ya Jadi dari malam Oke Nah, kalau ini Merapinya lagi Alhamdulillah udah lagi Tapi ini Merapi ini masih aktif Cuman lagi gak ini ya Lagi gak bereaksi ya Jadi aman ya Kayak puncak ya Pemandangannya ya Oke Ini lagi musim tembakau Jadi orang lagi panen tembakau nih Ya Ini udaranya mantep banget Dingin banget Kalau mungkin Kalau gue nyampe-nya pagi Apa namanya? Negeri di atas awan Kayak negeri di atas awan Tuh Bukan negeri di atas debu ya Iya nih Kalau pagi pasti negeri di atas awan Iya Kalau misalnya pagi Oke Ini mantep banget ya Udaranya bagus Apalagi kalau misalnya pagi-pagi Kesini nih Temen-temen Kalau misalnya ke Jawa Tengah Mau refreshing Nyari udara segar Nyari udara segar Ya sangat direkomendasikan banget ya Kesini ya Ya cuman ini Belum ada Kayak tempat wisatanya ya Oh itu ada ya Ada Oh udah apa Flying Fox Disana udah ada flying fox Ya bisa wisata juga ternyata ya Oke Jembatan gantung Jembatan gantung Oke Jadi informasinya seperti itu aja Pak Riawan ya Iya Oke Jadi Temen-temen kalau misalnya Wah lagi di ke Jawa Tengah nih Tempatnya di Boyolali Kemana nih Jalannya seperti ini Oh jalannya lebih mantap lah Daripada puncak ya Arus ini ya Tapi nikmat banget nyampenya Saya dari Jawa Tengah nih Ke Boyolali Wah nyari refreshing lah Nah kesini tempatnya Bener Ini sangat rekomendasi banget Oke Oke Siap Segitu aja informasinya Jalan-jalan mantap Oke Yoi